Halo teman-teman, selamat datang di channel youtube Bas Bahan Ajar YouTube Channel Pada kesempatan kali ini, kita akan membahas jawaban pilihan ganda Uji kompetensi BOM 6, IPA kelas 9, halaman 45 Kita akan bahas pertanyaannya dari nomor 1 sampai dengan nomor terakhir yaitu nomor 10 Untuk bagian pilihan gandanya Sedangkan untuk bagian SI-nya, dari nomor 1 sampai dengan nomor terakhir yaitu nomor 5 Akan kita bahas di video selanjutnya Kali ini kita akan membahas pilihan gandanya aja Tetapi, sebelum kita masuk ke pembahasan video, seperti biasa Saya akan mengajak teman-teman untuk terlebih dahulu mengklik tombol subscribe pada channel ini Klik like dan nyalakan loncengnya Agar channel ini terus dapat berkembang ke depannya dan terus memberikan informasi yang bermanfaat kepada kita semua Langsung saja, kita masuk ke pembahasan videonya Nomor 1, magnet berikut ini yang bekerja dengan memanfaatkan medan magnet bumi adalah A, magnet U, B, magnet jarum, C, magnet batang, atau D, magnet ladam Untuk nomor 1, jawaban yang tepat adalah pada option D, magnet jarum Jadi untuk nomor 1, silakan teman-teman conteng pada option D Itu jawabannya Kita masuk ke nomor selanjutnya, nomor 2 Perhatikan gambar berikut Jika sebuah magnet batang dipotong, maka keberadaan kutubnya adalah A, bagian B tidak memiliki kutub Bagian A memiliki kutub utara dan selatan Bagian A hanya akan memiliki kutub utara saja Atau bagian A dan B masing-masing hanya memiliki satu jenis kutub saja Untuk nomor 2, jawaban yang tepat pada option B Bagian A memiliki kutub utara dan selatan Jadi untuk nomor 2, silakan teman-teman conteng pada option B Itu jawabannya Kita masuk ke nomor selanjutnya, nomor 3 3, perhatikan gambar berikut Baterai, paku Jika sebuah paku dililiti oleh kawat yang dialiri arus listrik Maka peristiwa yang akan terjadi pada paku adalah A, paku akan meleleh B, paku dapat menjadi magnet C, paku mampu mengalirkan listrik Atau D, paku tidak mengalami reaksi apapun Untuk nomor 3, jawabannya adalah sebaik berikut Jawabannya itu pada option C Paku dapat menjadi magnet Jadi untuk nomor 3, silakan teman-teman conteng pada option C Kita masuk ke nomor selanjutnya, nomor 4 Di kotak ada campuran serbuk besi dan pasir Cara yang paling mudah untuk memisahkan serbuk besi dan pasir adalah A, menggunakan magnet B, menggunakan kaca pembesar C, memanaskan campuran tersebut Atau D, menuangkan air pada campuran tersebut Untuk nomor 4, jawaban yang tepat pada option C D, menggunakan magnet Dan untuk nomor 4, silakan teman-teman conteng pada option C Itu jawabannya Kita masuk ke nomor selanjutnya, nomor 5 5, hewan-hewan berikut yang memanfaatkan kemagnetan bumi Untuk melakukan navigasi adalah A, gorita B, kepiting C, ikan tuna Atau D, lobster duri Untuk nomor 5, jawaban yang tepat yaitu pada option A Lobster duri Di sini optionnya pada option D Lobster duri Jadi untuk nomor 5, silakan teman-teman conteng pada option D Lobster duri Kita masuk ke nomor selanjutnya, nomor 6 Magnet yang kuat akan memisahkan campuran antara A, emas dan perak B, emas dan bismut C, besi dan aluminium Atau D, tembaga dan bismut Untuk nomor 6, jawabannya adalah sebagai berikut Yaitu pada option C Besi dan aluminium Jadi untuk nomor 6, silakan teman-teman conteng pada option C Besi dan aluminium Nomor 7 Perhatikan gambar berikut Bisa teman-teman lihat di sini Gambar 1, gambar 2, gambar 3, gambar 4 Dari keempat gambar tersebut Yang menunjukkan jika dua magnet didekatkan akan tolak-menolak adalah Gambar 1 dan 3 Dua dan tiga Satu dan empat Atau satu, dua, tiga, dan empat Nah untuk nomor 7 Jawaban yang tepat ada yaitu pada option C Satu dan empat Bisa teman-teman lihat di sini Gambar 1 dan gambar 4 Karena kutubnya saling bertemu Utara sama utara dan selatan sama selatan Jadi saling bertolak Jadi untuk nomor 7 Silakan teman-teman conteng pada option C Kita masuk ke nomor selanjutnya Nomor 8 Seorang siswa melakukan investigasi untuk menguji kekuatan magnet Siswa tersebut memiliki beberapa magnet dengan ukuran, bentuk, dan masa yang berbeda Dia menggunakan magnet untuk mengangkat klip logam Cara mengukur kekuatan magnet melalui investigasi yang benar adalah dengan menghitung A. Masa magnet yang mengangkat klip logam Ukuran magnet yang mengangkat klip logam Jumlah klip logam yang diangkat oleh magnet Atau klip logam yang tetap menempel pada magnet Untuk nomor 8 Jawaban yang tepat yaitu pada option C Jumlah klip logam yang diangkat oleh magnet Jadi untuk nomor 8 silakan teman-teman conteng pada option C Kita masuk ke nomor selanjutnya Nomor 9 9 Peralatan berikut yang memanfaatkan prinsip elektromagnetik adalah Kipas angin Jemtangan Lampu listrik Atau kompor listrik Nah untuk nomor 9 Tentu saja jawabannya yaitu kipas angin Itu untuk jawaban nomor 9 Jadi teman-teman silakan teman-teman conteng pada option A Kita masuk ke nomor terakhir yaitu nomor 10 Perhatikan gambar berikut Bisa teman-teman perhatikan gambarnya Arah gerak jarum galvanometer dipengaruhi oleh A. Jumlah lilitan B. Besar medan magnet C. Kecepatan gerak magnet Atau D. Kutub magnet yang dimasukkan Untuk nomor 10 Jawaban yang tepat yaitu pada option B Kutub magnet yang dimasukkan Jadi untuk nomor 10 Pada gambar Arah gerak jarum galvanometer dipengaruhi oleh kutub magnet yang dimasukkan Untuk nomor 10 silakan teman-teman conteng pada option B Dan teman-teman Mungkin sampai sini saja untuk pembahasan Pilihan ganda Uji kompetensi BOP 6 IPA kelas 9 Halaman 45 Di video selanjutnya kita akan membahas bagian esenya Dan jika teman-teman merasa terbantu dengan adanya video ini Silakan teman-teman klik subscribe pada channel ini Klik like dan nyalakan loncengnya Dan jika ada yang ingin ditanyakan Silakan teman-teman tanyakan pada kolom komentar di bawah Saya akhiri video ini Dan sampai jumpa di next video Terima kasih telah menonton